Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini Balik lagi bersama gue, Dery Kali ini gue mau share ke kalian Tentang minuman guys Biasanya kan gue buat makanan ya Sekarang kita buat minuman, minuman KW Super Bisa kalian lihat Disini Mungkin dari kalian ada yang udah pernah coba ini ya Ini namanya Bellies Ini minuman Memang minuman beralkohol Tapi gue bikinnya Yang versi kawe Jadi gak Ya ada alkoholnya sedikit-sedikit lah Oke Ini Contoh minumannya udah jadi Kita cobain ya Mirip banget Asli Mantap jiwa Oke Masa lama-lama Sekarang kita lihat cara pembuatan Dan bahannya apa aja ya Ini Nice cafe klasik Ini sebagai kopinya ya Terus Pakai gula Gula pasir biasa Kemudian Susu cair Ini sejauh pengalaman gue Paling enak itu memang Merah Christian Flag Selain paling enak dan paling cocok Rasanya akan mendekati ke Bellis Dan yang terakhir Ini esen ram Ini yang bikin dia Menjadi seperti Bellis Oke Jadi kalau kalian Bikinnya gak pakai ram Ya Cuma dari tiga Bahan ini Kopi Gula Susu Itu jadinya kopi susu kekinian Seperti kayak Kopi tuku Kopi susu tetangga Kopi kenangan mantan Kopi bawah tangga Itu nih Kurang lebih Bahannya kayak gini Ya Dengan tambahin ini Itu jadi Kopi Bellis Oke kita lanjut Cara Bikin Oke teman-teman Sekarang kita panasin dulu airnya Kita tunggu sampai mendidih Oke guys Airnya sudah matang Sekarang kita racik Kopinya Kopi Kita buka dulu Terus gulanya Guys Gulanya ini Kurang lebih Satu setengah Sekarang Air yang sudah panas tadi Kita tunggu sedikit saja Aduh Aduh Bikin kira-kira rata Ini ada warna kopi Oke Sudah itu Masukkan susunya Nah jadi itu Kalau biasanya orang kopi Bikin kan Biasanya orang bikin kopi Itu kan air panasnya full Nah kalau ini Air panasnya itu hanya untuk Melarutkan si Kopinya Oke kita pakai kopi Nescafe Gak ada ampasnya ya Oke guys Lanjut ya Ada gangguan tadi Nah Jadi Kita tuang ini Lebih banyak Si Susunya Tinggal dikai yang aduk Diratakan lagi Udah Ini jadi nih Yang namanya susu Kekinian Ya Kalian sudah minum Kira-kira kopi Nah ini kalian bisa bikin sendiri Di rumah Oke Ini jadi belis Sampai ini Esedram Esedramnya juga gak banyak kok Cuman segini nih Karena kalau kebanyakan Nanti pahit Pahit ram Jadi cuman Nah Kurang lebih segini Aduk lagi Dan ini lebih enak Tadi kan Susunya harus dingin Kopinya panas Jadi kan Pasti dinginnya dingin-dingin Panas-panas kuku Sebaiknya kalian masukin dulu Masukin dulu Ke kulkas Sudah dingin Baru kalian minum Mantap jiwa Asli kalian harus cobain di rumah Oke teman-teman Tadi udah jelas ya Mudah-mudahan sih kalian nonton semua Yang gue sampaikan Dan kalian wajib Cobain di rumah Ya Gue rasa video ini segitu aja Terima kasih sudah Menonton sampai habis Jangan lupa like, komen, share Ke teman-teman kalian ya Pasti Hit banget ya Bisa bikin Kopi belis Di rumah kalian sendiri Oke Begitu aja Video kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Dadah Nunggu dulu ya Mantap Sampai jumpa Pukul Sampai jumpa Buka jumpa Terima kasih telah menonton!